Ya sobat peternak yang bodiman di mana saja berada, kami mendapat PR tugas dari seorang sobat di Bali sana, Bapak Nyoman Sudana. Beliau meminta kepada kami agar ya bisa memberikan panduan kepada beliau bagaimana cara fermentasi bahkan untuk ternak. Dia sekarang sedang beternak babi. Ya sobat peternak, terutama sobat nyoman di Bali sana. Pada prinsipnya, fermentasi bahkan ternak itu tidak rumit-rumit amat. Itu pegang prinsip. Tidak rumit-rumit amat. Nah, kalau kita belajar soal teori yang tertulis di buku-buku ya, kelihatannya sulit. Tetapi kalau kita langsung praktekan, jadinya mudah. Mudah sekali. Ada beberapa prinsip yang wajib harus kita pegang. Kalau kita mau melaksanakan yang namanya fermentasi bahkan ternak. Prinsip yang pertama. Prinsip yang pertama ya, bahan-bahan yang kita gunakan bebas saja. Tetapi ya, bahan-bahan tersebut harus dicacah, dipotong halus. Untuk pencacahan menjadi halus ya, terserah. Pakai parang boleh, pakai besi boleh, pakai pisau boleh, pakai mesin pasti lebih bagus. Prinsip yang kedua. Yang harus kita pilih, praktekan dalam fermentasi pakan ternak. Ya, pastikan bahan yang pakan yang kita pilih ya, kalau bisa terdiri dari dua komponen. Yang pertama, komponen bahan berkarbohidrat, tepung-tepungan. Misalnya, tepung dedak, dedak padi, dedak jagung, atau terserah, dedak apa saja lah. Yang terpenting, tepung lah. Nah, itu. Kemudian, yang berikutnya baru ditambahkan yang namanya dedaunan, atau batang pisang, bonggol pisang, bisa. Itu bahan yang kita pilih. Sudah pasti juga prinsip yang berikut, namanya fermentasi pakan ternak yang pasti membutuhkan air. Air dipergunakan untuk melarutkan bahan lain. Air juga bermanfaat untuk nanti, ya, yang namanya fermentasi ya, pasti harus dalam kondisi lembab minimal. Berair juga malah lebih bagus. Prinsip yang ketiga, yang namanya fermentasi pakan ternak, pasti. Pasti menggunakan yang namanya gula. Ya, siapkan gula. Gula pasir boleh, gula lokal apa saja silakan. Yang terpenting, gula lah. Lalu, jangan lupa prinsip yang berikut lagi. Pasti menggunakan probiotik. Probiotik itu di lapangan, ya, banyak kita kenal. Kalau di tempat kami sekarang, menggunakan probiotik yang kami buat sendiri. Namanya, jamuternak. Nutrinak, jamukus 7. Lalu, pasti, yang paling terakhir, yang menggunakan vada. Vada untuk proses fermentasi. Bisa plastik. Bisa karung. Bisa gentongan. Bisa ember. Bisa drum. Bisa bak. Sesuai dengan pengalaman kami, ya, pada yang terbagus, menggunakan drum. Karena apa, ya. Bisa ditutup rapat. Kemudian, tidak mudah rusak. Lalu, ya, yang paling terakhir lagi dalam fermentasi bakan ternak. Ya, pasti. Pasti. Harus diproses tanpa udara, tanpa oksigen. Begitu, Sobat Nyoman yang baik hati. Bapak-bapak risiko yang baik kita tegang. Kalau kita fermentasi bakan ternak. Coba sekarang, Sobat Nyoman. Mulai sudah. Misalnya, cukup menggunakan doa bahan. Berupa batang pisang. Saksaan batang pisang. Dan berupa dedak. Kalau menggunakan kudua jenis bahan ini. Ya, harus juga punya prinsip. Dedaknya harus lebih banyak daripada batang pisangnya. Tidak boleh dibuat terbalik. Misalnya, kita mau fermentasi sebanyak satu drum dengan kapasitas 200 kilo. Ya, sudah. Artinya, dedaknya harus banyak. Sekitar 150 kilo. Batang pisangnya, 50 kilo. Kemudian, untuk jumlah seperti itu. Sekitar kita menggunakan gula. Ya, minimal 1 kilo. Kemudian, jamu ternaknya, ya, sekitar berapa? 2, 1 botol. 1 botol. Nah, itu. Air, ya, secukupnya saja dulu. Lalu, semua bahan, gula, jamu ternak, kita larutkan dalam air. Air, ya, kita hitung sementara, ya. Misalnya, 4 ember. 4 ember yang 15 liter itu. 60 liter, lah, seperti itu. Kita larutkan semua gula, masukkan dalam ember. Jamu ternak, masukkan dalam ember. Kita aduk. Ya, selanjutnya juga. Cacahan batang pisang dan dedak. Kita campur merata. Kemudian, larutan yang sudah dibuat tadi, kita siramkan ke ini, bahan yang ada. Secara merata. Ya, pada saat kita campur, ketika masih terasa, masih terlihat kering, ya, sudah. Kita tambahkan air lagi, sehingga nanti seluruh bahan berubah menjadi basah. Tetapi, ya, bukan berarti basah-berair, basah pas-pas. Ya, selanjutnya sudah selesai. Tinggal kita masukkan ke dalam drum. Lalu, ya, bila perlu, kalau memang ini banyak, bahannya banyak, ya, kita padatkan, injak-injak, injak dalam drum itu. Pada akhirnya, sudah penuh, kita tutup rapat, tutup rapat. Tutup rapat dan pastikan, tidak ada udara, tidak ada oksigen yang masuk. Tapi, ingat, ketika sudah ditutup rapat, dalam beberapa jam kemudian, ya, kita harus cek kembali. Kalau dia mengambung, ya, segera dibuka. Karena jangan sampai nanti dia meledak, bahan pakan yang ada dalam itu bisa keluar semua. Kita lepaskan gasnya, biar kembali normal. Selanjutnya, ditutup kembali. Bisa, hal seperti itu bisa berlangsung, ya, selama satu atau dua hari. Jadi, pada hari-hari berikutnya, biasanya, sudah dalam keadaan normal, tidak perlu dibuka lagi. Karena bahan yang kita pakai, bahan yang sudah biasa dimakan oleh ternak, dadak biasa dimakan oleh ternak, kemudian juga, itu tadi, batang pisang biasa dimakan oleh ternak babi, ya. Maka, dalam tempo, paling cepat, 24 jam kemudian, atau satu hari kemudian, sudah kita bisa mulai gunakan, diberikan pada ternak babi yang kita pelihara. Itu, sobat nyaman yang baik hati, beberapa prinsip sekaligus, contoh sederhana, fermentasi pakan ternak, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, salam hangat dari kami di Kapal Batas Timor Leste. Sampai jumpa lagi.